Pemuliakan acara syukuran hari persasional dan pelatihan jurnalis di persatuan luar tahun Indonesia Kabupaten Fakfak tahun 2021, tanggal 11 November 2021, banyak jika melaku Indonesia. Terima kasih. 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 Rilis yang disampaikan Yaitu OPW Kabupaten Fafat Kabupaten dan para hadirin Yang saya muliakan pada kesempatan ini Saya mengajak kita semua Untuk mematuhi protokol kesehatan Dan selalu memakai masker Menjaga jarak di johidrohguna Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal-awal media Dan para jurnalis Baik cetak maupun elektronik Yang pada hari ini Dapat melaksanakan sempurna Hari pres nasional Di tengah pandemi COVID-19 Seperti biasanya Setiap tanggal 9 Februari Yang merupakan hari pres nasional Dirayakan Para internet pres nasional Baik di daerah Maupun di pusat Atau secara nasional Namun pandemi COVID-19 Namun pandemi COVID-19 Yang melatih Indonesia Sehingga ini tidak kenakan Namun tidak mengurangi makna Hari pres nasional tahun ini Pada kesempatan yang berbagai ini Saya ingin mengajak seluruh insan pres Yang berada di Kompeten Bapak Agar senantiasa Memupuk kesaharan Komitmen Sesuai dengan tema Hari pres nasional tahun 2021 Yaitu bangkit dari pandemi Pres sebagai akselator perubahan Dan pemulihan ekonomi Tema ini mengandung makna Peran para insan pres Sangat penting terhadap Pembangunan dan pemulihan ekonomi Rekan-rekan wartawan Hadiri dan undangan yang saya banggakan Saya sebagai Bupati Bapak Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh insan pres Yang telah membantu pemerintah Untuk mengedukasi masyarakat Untuk berdisiplin Dalam menjalankan protokol kesehatan Untuk mencegah penyebaran virus corona Atau COVID-19 Pres selalu menyampaikan informasi yang objektif Pembangun dan mengedukasi masyarakat Pres sangat membantu program pemerintah Baik pusat dan daerah Dalam melakukan penjagaan penyebaran COVID-19 Sebab hal pemerintahan edukasi di tengah masyarakat Sehingga tak ucapnya Indonesia sehat Dan percepatan ekonomi nasional dapat terbuyuk Demikian pula di Kabupaten Pak Fapak Pres dapat membantu berbagai berita Yang lebih edukatif, transparan dan otikatif Dalam mendukung targetnya Visi dan misi wak-wak tersenyum Dengan berbagai program yang sinergi Dengan pusat Yaitu wak-wak yang cerdas Wak-wak yang sehat Dan wak-wak yang religius Sesuai dengan misi pertama Yang termuat di dalam rencana pembangunan Jangka menengah daerah dan wak-wak Wak-wak tersenyum tahun 2021 Sampai bulan 2026 Rekan-rekan wartawan Hadiri dari undangan yang saya mulia Media atau Incentives Berupakan mitra pemerintah Dan sebagai modal dalam Membangun masyarakat Yang terdepan Sejahtera Nyaman, ungkul dan mandiri Atau suai dengan slogan Wak-wak tersenyum Hal ini sebagaimana telah terangkum Di dalam visi-visi Dan program pemerintah Kabupaten Wak-wak 2021-2026 Untuk mencapai visi tersebut Maka dijabarkan Dalam enam misi pembangunan Sebagai langkah-langkah strategis Dan operasional Yaitu pertama Menciptakan kualitas Semberdaya manusia Pak-wak yang cerdas Sehat Religius dan produktif Yang memiliki daya saing Melalui pendidikan Dan raja yang sehatan Kedua Memperkuat mandirian Ekonomi Dengan menggerangkan Sektor unggulan daerah Yang berbasis Pariwisata Pertanian Dalam arti luas Dan kelautan Ketiga Meningkatkan Kinerja pemerintah Guna mewujudkan Tata kelola pemerintahan Yang baik Efektif Efisien Dan akutabel Berbasis Pelayanan elektronik Keempat Meningkatkan Pembangunan Iblatuntur dasar Dan Interkonektivitas Wilayah Yang terpadu Dan terintegrasi Kelima Merestarikan Adat dan budaya Sesuai dengan Nilai-nilai KFWT Masyarakat KOKWAP Dan yang terakhir Adalah Memujudkan Pembangunan KOKWAP Berkelanjutan Melalui Keadifan Pengelolaan Superdaya Alam Dan lingkungan Yang lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana Untuk Dapat Mewujudkan Bencana Dan program Yang lain Terurut Dalam Isi Pembangunan Daerah Yang tadi Saya sebut Terima kasih Terima kasih Sama-sama Sama-sama kita akan Menyanyikan lagu Tanah Papua Adakah Falun Yang tadi Melalui Seção-sama kita akan Menyanyikan lagu Bukum Iyanyikan lagu